BNN Kota Tasikmalaya, mengeluarkan surat yang isinya meminta THRKP O. Budiman Tasikmalaya. Surat itu kemudian dicabut setelah viral. Pengakuan kemudian disampaikan Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hashim, itu mungkin suatu kesalahan dari kami. Saya pimpinannya, hal itu tidak boleh terjadi. Saya berpikir sebenarnya hanya untuk anggota saja, tapi surat itu sudah dicabut, kata Iwan. Selasa, 11 April 2023, Iwan mengatakan, tujuan awal dikeluarkannya surat itu, hanya ingin memberi tambahan bantuan lebaran untuk anggotanya, tujuannya untuk memberi tambahan buat anggota dalam bentuk barang sembako. Mohon maaf, ini salah dan kesalahan saya. Untuk dimaklumi, saya tidak menyadari jadi seperti ini. Ujar Iwan, sebelumnya beredar foto surat permintaan THR dari BNN Kota Tasikmalaya, Kepo Budiman, surat bertanggal 10 April 2023 itu ditandatangani Kepala BNN Kota Tasikmalaya, Iwan Kurniawan Hashim. Isi surat itu ditujukan kepada Direktur Pobudiman Tasikmalaya bercap dan bertandatangan resmi Kepala BNN Kota Tasikmalaya, kami segenap keluarga besar Badan Narkotika Nasional Kota Tasikmalaya mohon partisipasi dan apresiasi Bapak, Ibu, Saudara untuk membantu berupa THR maupun paket lebaran. Untuk 28-28, anggota di lingkungan BNN Tasikmalaya, tertulis dalam surat itu, Humas Pobudiman Tasikmalaya, Lujen, mengatakan, sudah mengetahui adanya surat itu, tapi belum sempat menerima secara langsung. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!